selamat menikmati selamat menikmati video itu akan kita zoom in atau zoom out kita potong kembali langkah selanjutnya kita klik kanan kemudian pilih crop and zoom atau kita pilih icon seperti ini crop and zoom kemudian kita atur daerah mana yang akan kita zoom seperti ini misalnya seperti ini untuk crop dia tanpa ada proses zoom tetapi dia langsung ngezoom otomatis kemudian klik ok kita lihat hasilnya seperti biasa kita masukkan terlebih dahulu video pada timeline seperti ini begitulah contohnya oke sekarang kita akan menerapkan zoom in dan zoom out caranya adalah tempatkan di durasi mana yang akan diberikan zoom in dan zoom out kemudian seperti biasa dipotong kemudian kita potong lagi selanjutnya kita potong lagi kenapa harus 3 kali memotong karena pada potongan yang pertama ini kita akan menerapkan zoom in kemudian pada potongan kedua ini kita akan menerapkan zoom out baiklah supaya tidak bingung kita praktekkan saja kita klik kanan video potongan pertama pilih crop and zoom kemudian kita pilih pan and zoom untuk menerapkan zoom in yang bagian start ini pada bagian start ini berada di luar sedangkan and ini berada di bagian dalam misalnya kita terapkan seperti ini setelah itu klik ok pada potongan kedua klik kanan pilih crop and zoom kemudian kita pilih pan and zoom untuk menerapkan zoom out kita klik pada bagian ini fungsinya adalah untuk memindahkan bagian start ini di dalam dan memindahkan bagian end ini di luar maka hasilnya adalah zoom out kita klik ok coba kita lihat prosesnya seperti biasa kita masukkan terlebih seperti itulah contohnya oke selanjutnya sebagai tambahan kita bisa mengatur bentuk-bentuk dari zoom dengan memilih bentuk-bentuk bawah ini misalnya seperti ini bisa juga seperti ini bisa juga seperti ini tentunya kita atur sesuai dengan kebutuhan kita oke demikianlah panduan kali ini sampai jumpa di video berikutnya oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati